hai oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh welcome back to my channel mas bro edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar motor terbaru lagi nah jadi motor terbaru ini dari Vespa jadi gini Vespa racing Sixties resmi meluncur nih punya grafis khas skuter balap klasik nah kita akan bahas pelan-pelan nih Vespa India resmi meluncurkan edisi terbatas dengan konsep racing Sixties pada ajang Auto Expo 2020 dengan memakai livery khusus ala balap skuter tahun 1960-an jadi skutik dengan tampilan awalnya polos jadi terlihat lebih sporty sebenarnya konsep racing Sixties ini sudah dipakai pada Vespa GTS dan Sprint serta dipamerkan pada ajang ECMA 2019 di Milan di Italia sana namun kali ini Vespa India memasang konsep itu pada Vespa XXL 150 di India sana kalau dilihat sekilas Vespa XXL ini punya bentuk setang lampu depan dan bodi yang mirip dengan Vespa S125 di Indonesia namun dari speedometer milik Vespa Sprint yang dipasang dengan jarum besar di tengah mengusung konsep racing Sixties nah clear yang dipilih untuk Vespa XXL berbeda yakni putih dilengkapi grafis merah didasinya bodi samping dan dibelakang juga ada nah selain perpaduan warna yang menarik pelek dengan clear emas juga disematkan sementara itu terlihat beberapa komponen dicat hitam seperti cover kenal pot spion list body nah Vespa limited Edition ini sudah memakai konfigurasi mesin BS6 sesuai peraturan emisi terbaru di India sana menyematkan mesin 150 cc 3 clap yang menghasilkan tenaga 10,4 dk di 7600 RPM jadi tenaganya tuh mencapai 10,4 dk di 7600 RPM dan bentorsi maksimum 10,6 nm di 5500 RPM kalau fitur-fiturnya yang tersemat masih sama dengan Vespa yang sudah ada namun uniknya nih ya Vespa ini masih memakai Kickstarter nah untuk Vespa XXL 150 dibanderol sekitar 1,26 lak atau setara dengan 24,2 jutaan sementara untuk racing Sixties akan dijual di India bulan Maret dengan harga 130 lak atau setara dengan 24,9 jadi ya lumayan lah ya kalau seandainya Vespa ini dirilis ke Indonesia juga bakal bersaing nih karena apa ya itu harganya itu murah gitu cuman 25an aja 25 juta karena Vespa disini terkenal identik dengan mahal lah nah semoga aja bisa masuk ke Indonesia Oke mungkin segitu aja nih penjelasan sekitar motor-motor baru yang dari Vespa semoga bisa bermanfaat buat mas bro semua jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahu Oke sekian dari saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk